Perintah Maut Jilid 10 Tidak lama sejak Put In Su Tai dan Chok Sim Tai Su tiba di tempat itu, tiba terdengar satu suara yang garing tertawa, katanya. Selamat datang kepada Put In Su Tai dan Chok Sim Tai Su, Kang Hon Ching sudah menunggu lama. Put In Su Tai dan Chok Sim Tai Su menoleh ke arah datangnya suara itu, di sana berdiri seorang pemuda berbaju hijau dengan alis lentik wajahnya tampan, tertawa memandang mereka, itulah Kang Hon Ching. Chok Sim Tai Su merangkapkan kedua tangan memberi hormat dan berkata, Omi Tawut, membuat Siacu menunggu lama. Put In Su Tai belum pernah bertemu muka dengan Kang Hon Ching, ditatapnya pemuda itu sekian saat, dan ia bertanya dingin. Kau inikah yang bernama Kang Hon Ching betul? Aku yang bernama Kang Hon Ching, manusia terkutuk, berkata Put In Su Tai. Masih berani kau menemui orang? Alis lentiknya Kang Hon Ching terjingkat, ia tersenyum kecil berkata, Eh, datang memaki orang? Undanganku bukan ditujukan untuk kalian berbuat seperti itu. Gunakanlah sedikit etiket baik. Manusia durjana, sesudah memperkosa dan membunuh muridku, apalagi yang kau mau. Memang adat Put In Su Tai agak asran, mentang berkepandaian silatnya tinggi, maka sering menghina orang. Mau menang sendiri. Apalagi di dalam persoalan ini, ia memang harus mendapat kemenangan, ia harus segera menyingkirkan orang yang sudah memperkosa dan membunuh muridnya. Kang Hon Ching tersenyum. Put In Su Tai membentak lagi. Hayo, masih mau menyangkal? Hendak putar lidah? Akuilah perbuatanmu, kau sudah memperkosa dan membunuh muridku, bukan? Baiklah, berkata Kang Hon Ching tertawa. Aku mengakui, aku tidak menyangkal lagi. Yen Siulan sudah ku perkosa, Yen Siulan sudah ku bunuh mati. Apalagi yang kau mau? Apa yang kau bisa lakukan kepada Kang Hon Ching? Tidak menyangkal lagi berkata Put In Su Tai. Tidak perlu menyangkal. Kalian bisa apa? Berkata Kang Hon Ching menantang. Seret titik. Put In Su Tai sudah mencabut keluar pedangnya, dihadapi Kang Hon Ching dengan gemas geregetan. Ia berkata, Akan ku cincang seiris demi seiris tubuhmu, baru bisa melampiaskan rasa sakit hatiku. Inikah kata seorang biarawati? Lekas keluarkan pedangmu. Mari kita bertempur 300 jurus, berkata Put In Su Tai. Eh, masih berani menantang berkata Kang Hon Ching. Ciyok Sim Tai Su berkerut alis, ia merangkapkan kedua tangan, menyebut nama Buddha dan berkata. Titik 2. Sabar. Ku harap Su Tai menjadi sabar. Kedatangan kita ke tempat ini atas undangannya. Tanyakan dahulu, apa maksudnya mengundang datang? Put In Su Tai berkata. Sudah kau dengar sendiri, dia mengakui semua perbuatan itu, bukan? Apalagi yang hendak ditanya? Dengan tertawa Kang Hon Ching berkata, ku undang Jihaui berdua ke tempat ini, karena aku hendak memberi sedikit keterangan. Lekas katakan keteranganmu itu, berkata Put In Su Tai dingin. Kang Hon Ching tidak segera lekas mengucapkan suaranya, lebih dahulu ia menggeberikan bajunya yang kena debu, sesudah itu dengan sepatah demi sepatah ia berkata. Kang Hon Ching belum pernah melakukan sesuatu dengan dibawah ancaman, maka kalau mau mendengar keteranganku, simpan dahulu pedang itu. Agar tidak membawa mesyu perperangan. Put In Su Tai geregetan sekali, tapi apa boleh buat, ia menancapkan pedangnya di tanah, sesudah itu ia berkata. Nah, lekas katakan, keterangan yang hendak kau beritahu. Kang Hon Ching tertawa kecil, memandang kedua jago silat itu lalu berkata. Jihaui berdua telah berkunjung ke gedung keluarga Kang. Tidak salah, berkata Chok Sim Tai Su. Kami baru saja meninggalkan rumahmu. Mengapa pergi ke sana bertanya Kang Hon Ching? Dengan marah Put In Su Tai berkata, kau telah melakukan suatu perbuatan nista, aku ke sana mencarimu untuk meminta pertanggungan jawab. Sekarang aku sudah berada di depan Jihaui berdua, bukan berkata Kang Hon Ching menantang. Put In Su Tai berkata, kau adalah putra kedua dari Datuk Selatan Kang Sengfung, kalau tidak mengunjungi gedung keluarga Kang, kemana harus mencari dirimu? Kang Hon Ching berkata, ku beri peringatan keras, untuk selanjutnya jangan sekali mengacau gedung keluarga Kang. Jangan sekali-kali mengganggu ketenangan. Keluarga ku, jangan sekali mengganggu to aku. Kalau saja, hem, hem, jangan katakan Kang Hon Ching keterlaluan. Nada suara Kang Hon Ching menjadi begitu congkak dan terkebur, sangat tembrang. Ciyok Sim Tai Su merangkapkan kedua tangan dan berkata, Omi Tohut, apa hanya kata ini yang hendak si Echu keluarkan? Masih mau apa lagi berkata Kang Hon Ching? Omi Tohut, berkata Ciyok Sim Tai Su. Lolap kira. Akan mendengar keterangan yang lebih penting, ternyata hanya pepesan kosong. Kang Hon Ching berkata, Kalau kalian percaya dan yakin kepada ilmu kepandayan sendiri, kalau kalian bisa memenangkan diriku, langsung saja membuat perhitungan dengan aku, jangan mengganggu to aku, jangan mengganggu gedung keluarga Kang. Bocah kurang ajar, bentak putim su tai, sampai di manakah tingginya ilmu kepandayanmu, berani menantang orang? Baik, aku hendak mencoba, sampai di mana ilmu kepandayan Kang Ji Yekong Chu. Betul putim tai su melaksanakan ancamannya, ia mencabut kembali pedang yang tertancap di tanah, siap menempur Kang Hon Ching. Kang Hon Ching memang bermaksud menempur kedua orang itu, sengaja memancing insin demtia berkata, Apa hanya seorang saja? Lebih baik maju berbareng. Kecepatan putim su tai begitu hebat, tanpa menunggu selesainya ucapan Kang Hon Ching, ia mengayun pedang menabas sepasang kaki pemuda ugalan itu. Sebagai seorang saudara ketua partai Go B.Y.P., putim su tai mendapat nama yang cukup harum, tidak kalah di belakang nama Bu Ho Tai Su, gerakan ilmu pedangnya begitu cepat, mengancam dengan jitu. Gerakan putim su tai sangat cepat, tapi gerakan Kang Hon Ching juga sangat cekatan, wing, serangan pedang itu lolos dari bawah ujung kaki. Ha, ha, Kang Hon Ching tertawa, seret, dia juga menghunus pedang. Putim su tai tidak mau banyak bicara lagi, giliran pedang yang bicara ia menyabet, menusuk, dan mengacok. Semakin lama, tekanan cahaya pedang itu semakin rapat, seolah sudah mengurung seluruh jalan Kang Hon Ching. Bak, dengan bajunya yang berkibar-kibar, Kang Hon Ching mengelakan setiap serangan. Berputar di sekitar tempat itu, tidak hentinya tangan menyebar sesuatu. Bagaikan bayangan seseorang, putim su tai mengikuti larinya pemuda itu. Bocah terkutuk, putim su tai memaki, hanya sampai disinikah ilmu kepandaianmu. Satu saat, cahaya pedang berubah menjadi 16 batang, menuju ke arah batok kepala Kang Hon Ching, inilah ilmu kebanggaan putim su tai. Kang Hon Ching menggelengkan kepala dengan satu care yang tidak mudah dilihat, ia berhasil mengelakan datangnya ancaman maut. Sesudah keluar menerobos kepungan cahaya pedang, ia mulai mengayun senjata, mulutnya berkata, Nenek tua, inilah serangan balasanku. Tubuhnya menyempung ke samping, tangannya dijulurkan ke depan, maka pedang itu bergerak dari jurusan yang sulit diduga, menyerang putim su tai. Putim su tai juga termasuk salah seorang ahli pedang, melihat care gerakan Kang Hon Ching, hatinya tercekat, serangan yang seperti itu tidak boleh ditangkis, jalan yang terbaik adalah mengelakan. Mengenjot tubuh, putim su tai lompat ke belakang. Giliran Kang Hon Ching yang mengambil inisiatif penyerangan, berulang kali menusukan senjatanya. Agak repot juga putim su tai mengelakan datangnya serangan itu. Tiba ia rasakan perubahan sesuatu, tenaganya banyak berkurang. Dengan tertawa Kang Hon Ching berkata, Nenek tua, hanya sampai di sini saja kah ilmu kepandaianmu? Situasi berubah, dunia berputar. Kalau dalam serangan pertama tadi putim su tai mendesak dan merangsak Kang Hon Ching, kini keadaan telah berputar 180 derajat, Kang Hon Ching yang memegang inisiatif mengancam dan mendesak lawannya. Putim su tai berusaha mengelak dan menangkis serangan itu, agak sulit juga, semakin lama tenaganya semakin pudar. Kang Hon Ching menusuk lagi. Putim su tai mengertak gigi, menyentilkan pedangnya, menukik dan menghajar. Indah ilmu kepandaian terakhir, ilmu kepandaian simpanan yang sering membuat mematahkan semangat lawan. Sebagai seorang ahli pedang puluhan tahun, putim su tai mengancam delapan jalan darah Kang Hon Ching. Kalau saja salah satu dari ancaman itu mengenai sasarannya, tubuh Kang Hon Ching akan terkapar di tanah. Kang Hon Ching tertawa dingin, pundaknya terangkat, menangkis datangnya serangan itu. Terangki. Pedang putim su tai diterbangkan. Secepat itu pula, Kang Hon Ching meneruskan serangan, menotok jalan darah putim su tai. Tubuh putim su tai jatuh musruk di tanah. Dia bingung memikirkan kejadian tadi, bagaimana dengan mendadak sontak tenaganya bisa lumer dan lembek. Apa yang telah terjadi? Karena itulah, tanpa ada pegangan kekuatan, pedangnya diterbangkan Kang Hon Ching. Tentu telah terjadi sesuatu. Menyaksikan jatuhnya seng kawan, Chiok Sim tai su terkejut, ia melejitkan tubuh menyelak di tengah dan membentak. Kang Hon Ching, jangan kau main gila. Kang Hon Ching memperlihatkan sikapnya yang angkuh dan sombong, melirik ke arah Chiok Sim tai su dan berkata, Nah, kini giliranmu. Jarak Chiok Sim tai su dan Kang Hon Ching sudah sangat dekat, padri tua itu menganggukan kepala berkata, Baik, giliranku yang hendak meminta pelajaran. Kang Hon Ching telah menjatuhkan putim su tai dalam waktu yang sangat singkat, hal ini membuat Chiok Sim tai su tidak berani memandang. Ringan kepada lawannya. Ia lebih berhati-hati, menyedot napasnya dalam. Dicurahkan ke arah kedua telapak tangan, siap menghadapi pertempuran. Ah 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 ah, tiba saja Chiok Sim tai su tercekat, tangannya tidak bisa diangkat, wajahnya berubah, ia telah terkena semacam racun yang tidak terlihat, karena itu seperti keadaannya putim su tai yang tidak bisa memegang pedangnya, kekuatan Chiok Sim tai su juga lenyap, karena adanya sesuatu yang berada di luar dugaan ini, sepasang matanya memandang wajah Kang Hon Ching, menduga kalau putra dari keturunan Datuk Persilatan itu men gila, si padri mengeluarkan bentakan. Kang Hon Ching, berani kau men gila. Racun apa yang sudah kau tebarkan kepadaku? Mengapa menjadi seperti ini? Kang Hon Ching menengadahkan kepala, tertawa dingin dan berkata, lucu, apaan kau ini? Dengan mengertak gigi Chiok Sim tai su berkata, Kang Hon Ching, kau telah membuat perkosaan. Melakukan pembunuhan, masih berani menaburkan racun kepadaku dan putim su tai? Betul jahat, betul jahat. Tutup mulut bentak Kang Hon Ching. Berulang kali kau berlaku tidak sopan. Akanku bunuh dirimu. Pedangnya disodorkan ke depan, menjurus ke arah Chiok Sim tai su. Betapa lihai pun ilmu kepandaian Chiok Sim tai su, karena ia sudah mendapat taburan obat racun lemas, tanpa bisa dilakan, pedang Kang Hon Ching menotok jalan darahnya. Gede berok, ia jatuh di tanah. Ha, 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 Kang Hon Ching tertawa besar, menudingkan jari ke arah putim su tai dan Chiok Sim tai su, ia berkata, Ha, ha, tokoh Godby Ye Pei dan Xiao Lim Pei, hanya seperti ini saja kah kepandaianmu? Kalau betul kalian mempunyai ilmu kepandaian, langsung berhadapan dengan aku, jangan kau mengganggu saudaraku lagi. Jangan berani mengganggu gedung keluarga Kang, hee. Wajah putim su tai pucat pasi, peredaran jalan darahnya mempeku, ia tidak bisa bergerak, hanya mulutnya yang masih mendapat kebebasan ia mengumpat caci. Manusia terkutuk. Durjana, sudah memperkosa orang, membikin pembunuhan, berani kau menghina lagi? Bah, hayo. Kalau kau mempunyai keberanian, bunuh aku sekalian. Sepasang matu Kang Hon Ching berkilat-kilat ia berkata, maksudku bukan hendak memikin pembunuhan, tapi, kau sendiri yang minta mati, baiklah. Kau kira aku takut kepada Godby Ye Pei? Lebih baik ku putuskan sepasang telingamu untuk memberi peringatan. Tanda petik. Secepat itu pula, pedang Kang Hon Ching melayang, meluncur ke arah kepala Putin Sutai, dengan maksud membabat sepasang telinga biarawati itu. Di saat ini, satu bayangan meluncur datang, mulutnya berteriak keras. J.T. Jangan. Bayangan yang datang adalah putra tertua dari gedong keluarga Kang, Kang Puh Ching. Kang Hon Ching mendongakan kepala, mengenali siapa yang datang, segera ia berdehem keras, melirik ke arah Putin Sutai, J.O.K. Simtaisu lalu berkata, sepasang telinga masih beruntung. Sesudah itu, Kang Hon Ching melejitkan kaki meluncur ke arah utara, meninggalkan Kang Puh Ching. Kang Puh Ching segera berteriak, J.T. Tanda petik. Tapi Kang Hon Ching tidak menghiraukan panggilan itu, meluncur lari pergi. Kang Puh Ching menghampiri Putin Sutai dan J.O.K. Simtaisu, ia berkata, eh, bagaimana bisa terjadi kejadian yang seperti ini? C.O.K. Simtaisu menyebut nama Buddha berkata, kedatangan Kang Toa Kong Chu sangat kebetulan. Lolap dan Sutai ini telah diracuni oleh adikmu, menderita keracunan dalam. Ah, Kang Puh Ching terkejut, betul J.T. Tanda petik. Di saat ini, lain bayangan lagi meluncur datang, ia memotong pembicaraan Kang Puh Ching. Seharusnya Toa Kong Chu bisa membedakan, orang tadi bukanlah Kang J.Kong Chu yang asli. Orang yang datang belakangan ini adalah pendekar cerdik pandai Goan Tian Hoat. Kang Puh Ching terkejut, hatinya tergetar, dengan memaksa tertawa ia menoleh ke arah Goan Tian Hoat dan berkata, eh, mengapa saudara Goan datang turut serta dengan tertawa Goan Tian Hoat berkata, untuk menjaga sesuatu dari ketidakbersan, dengan membawa beberapa orang kita, kita selalu siap untuk membantu. Apa yang Goan Tian Hoat kemukakan memang betul terjadi. Empat orang laki berpakaian ringkas dengan golok di pinggang lari mendatangi, mereka adalah anak buah gedung keluarga Kang. Kang Puh Ching menganggukan kepala berkata, Put In Su Tai dan Cio Ksim Tai Su telah menderita keracunan dalam, mari kita menggotong, dan menolong mereka. Meninggalkan cerita Kang Puh Ching, Goan Tian Hoat, dan orang gedung keluarga Kang yang membawa Put In Su Tai dan Cio Ksim Tai Su kembali ke gedung Datuk Persilatan daerah selatan. Menyusul jejak bayangan Kang Han Ching yang melesat ke arah utara ini. Tidak lama dari berkelebatnya bayangan Kang Han Ching, dari balik semak muncul pula lain bayangan, mengikuti bayangan Kang Han Ching di depan. Yang mengherankan, bayangan yang di belakang juga adalah bayangan Kang Han Ching, ada dua Kang Han Ching, sampai di sini sudah waktunya kita membuka sedikit tabir rahasia, bayangan yang di depan adalah benar Kang Han Ching palsu yang dikatakan oleh Goan Tian Hoat tadi dan bayangan yang di belakang adalah Kang Han Ching yang asli, yang palsu adalah orang yang sudah membunuh Yen Su Llan di Fihara Ciuok Cuk Em, dan bayangan yang di belakang adalah Kang Han Ching asli, hendak membekuk lehernya si penjahat, mencari tahu dengan alasan apa orang hendak mencelakakan dirinya. Dua bayangan itu saling meluncur, yang di depan cepat, tapi Kang Han Ching mengikuti dengan berhati, agar jejaknya tidak kelihatan oleh orang yang dibuntuti. Waktu sudah menjelang sore, pohon sudah tunduk ke bawah, matahari sebagian sudah berada di bawah tanah. Mereka masih meluncur dengan kecepatan maksimum. Semakin lama hari menjadi gelap, tiga puluhan lit telah mereka liwatkan. Tidak jauh lagi, di depan tampak semak pohon belukar, di mana ada cahaya lampu yang dipasang, itulah sebuah bangunan, bangunan di tengah semak melukar. Kang Han Ching palsu melesatkan diri memasuki tempat bangunan itu. Kang Han Ching asli menyedot napasnya dalam, ia tidak membiarkan musuhnya lewat lepas begitu saja, juga harus dijaga agar tidak diketahui orang, kalau ia membuat pembuntutan. Ia juga turut masuk ke dalam gedung itu. Hampir di saat yang bersamaan, kedua orang tadi memasuki gedung di dalam rimba belukar. Orang yang di depan langsung menuju ke arah pekarangan, langkahnya diarahkan ke kamar bagian selatan. Di sana tampak lampu penerangan. Kang Han Ching mengawasinya dengan metu, tidak berkesiap. Sebentar kemudian, si Kang Han Ching palsu sudah mengetok jendela, suaranya sangat perlahan sekali. Tidak lama jendela terbuka, di sana tampak seorang gadis pelayan berpakaian hijau menongolkan kepalanya dan bersorak girang. Nona baru kembali. Ya orang yang menyamar menjadi Kang Han Ching adalah seorang wanita, maka gadis pelayan ini memanggilnya sebagai Nona. Kang Han Ching palsu segera lompat masuk ke dalam kamar itu. Dan sekejap kemudian, jendela pun sudah ditutup kembali. Bab 3. Si gadis pelayan berbaju hijau membukakan sepatu seng majikan, maka tampak kakinya yang kecil. Kini, Kang Han Ching palsu membuka baju luarnya, tampak tubuh montok berpakaian ringkas. Dadanya membusung ke depan, pinggangnya ramping, pinggulnya nonjol keluar, sangat menarik pria. Dia duduk di sebuah kursi, dan membuka topi, rambutnya yang panjang hitam jengat terurai panjang. Gadis ini mempunyai wajah yang cantik memikat, mempunyai potongan tubuh yang padat. Setelah memperhatikan itu semua Kang Han Ching melayang masuk, ia harus segera bisa membongkar penyamaran jahat. Si gadis pelayan berbaju hijau bisa melihat adanya pria yang nyelonong itu, seret, ia mengeluarkan pisau belati, terkaing dan desingan, membawa deru serangan, pisau menusuk Kang Han Ching di tiga tempat. Kang Han Ching mengelakkan serangan itu, tangkas dan cepat. Si gadis yang menyamar Kang Han Ching sudah membereskan ikat rambutnya, ia mengeluarkan panggilan. Si Aos yang mundur, kau bukan tandingannya, ternyata ia bisa melihat dan menduga asal-usul. Kang Han Ching. Peringatannya sudah terlambat. Pelayan berbaju hijau yang dipanggil Si Aos yang sudah menusukan belatinya, Kang Han Ching menggerakkan tangan, dengan dua jari menjepit pisau itu. Si Aos yang berusaha menarik kembali pisaunya tapi tidak berhasil. Dicabutnya, juga tidak berhasil. Dua jari jepitan Kang Han Ching seperti berakar keras, tidak bergeming. Si Aos yang memiliki ilmu kepandai yang cukup kuat, ia segera melepaskan pisaunya lalu kedua jarinya dikeraskan, menotok jalan darah Kang Han Ching. Serangan ini mengenai sasaran, terdengar suara, puk, tapi Si Aos yang kaget, seolah mementur besi, tangan itu hampir patah, ia berteriak, aduh, dan mundur ke belakang. Kang Han Ching melepaskan jepitannya menjatuhkan pisau di lantai. Gadis berbaju hijau yang menyamar Kang Han Ching tertawa dingin, diperhatikannya pemuda itu dan berkata, ilmu kepandai yang hebat. Sedang berdemontrasi. Tanda seru. Hei, berkata Kang Han Ching. Dengan maksud, apakah mencelakakan orang? Maksudmu bertanya si gadis berbaju hijau. Aku ingin mengetahui jelas, siapa yang melakukan perkosaan dan pembunuhan di Cilok. Cuk M. Gadis berbaju hijau berkata dingin. Hendak memeriksa hal perkosaan? Ha, kau salah kari. Mengapa salah cari bertanya Kang Han Ching. Selembar wajah gadis berbaju hijau itu menjadi merah, membanting kaki dan berkata, Nah, kau sudah ketahui. Aku juga seorang wanita. Mana mungkin bisa memperkosa wanita? Keterangannya memang tepat. Tapi siapa yang memperkosa Yan Siulan? Siapa yang membunuhnya? Sedangkan Kang Han Ching sudah mengikuti bayangan gadis berbaju hijau ini, gadis ini dengan menyamar dan menggunakan kedok tipis, hampir saja ia mencelakakan Cio Ksim Tai Su dan Put In Su Tai. Kalau saja tidak ada Goan Tian Hoat yang mengojok Sang To Ako, fitnah jatuh pula ke atas dirinya. Kang Jie Kong Chu, berkata si gadis berbaju hijau. Kau sudah mengikuti ku lama? Ya, berkata Kang Han Ching. Gadis berbaju hijau itu bertanya lagi, Apa maksudmu? Mudah saja, berkata Kang Han Ching. Ku persilahkan kau menggunakan kedok tipis tadi, mengenakan pakaian yang sepertiku. Dan turut aku. Dengan alasan apa? Aku harus turut dirimu si gadis menantang. Lebih baik Nona mengikuti saja, berkata Kang Han Ching perlahan. Kalau tidak, bagaimana bertanya gadis berbaju hijau itu? Apa boleh buat? Aku harus menggunakan kekerasan, berkata Kang Han Ching. Eh, mau ngajak berantam? Nona sendiri yang memaksa, berkata Kang Han Ching, dalam keadaan apa boleh buat, harus juga ku lakukan. Bagus, berkata si gadis berbaju hijau, sudah lama ku dengar ilmu kepandaian silat Kang Jie Kong Chu yang hebat, tapi belum ku coba. Mari kita bergebrak beberapa jurus. Boleh saja, berkata Kang Han Ching. Kalau Nona tidak bisa mengambil kemenangan ku harap saja bisa turut aku. Tentu, berkata si gadis berbaju hijau. Nah, mulailah. Silahkan kau yang mulai berkata Kang Han Ching. Baik. Terima seranganku, pedangnya disentak sedikit, menusuk perut Kang Han Ching. Kang Han Ching tidak pernah gentar, seret, ia mengeluarkan pedang, dan menepuk serangan pedang si gadis. Gadis berbaju hijau itu tertawa cekikikan, pedangnya sebagai seekor ular yang licin, bergelut dan meluncur ke bawah, dari sana meletik ke atas, cahaya kilatan pedang berkelebat, mengancam tenggorokan. Kang Han Ching terkejut, kecepatan ilmu pedang gadis ini sungguh luar biasa, karena itu, untuk mengimbanginya ia pun bergerak cepat menutup ke arah luar. Si gadis tidak berhenti sampai di situ, di tengah jalan ia mengubah arah, tusukan pedang mengancam, kini menggores dari atas ke bawah. Seolah mau membelah perut Kang Han Ching. Kang Han Ching menubruk tempat kosong, rasa kagetnya tidak kepalang. Cepat menyedot perut mundur satu langkah. Inisiatif penyerangan masih berada di tangan si gadis berbaju hijau, pedangnya berkilat, sekaligus menyerang di tujuh tempat. Setiap tempat yang diarah adalah tempat yang berbahaya. Betapa bunga hati si gadis berbaju hijau, menyaksikan kecepatan gerakannya yang berhasil menekan Kang Han Ching, si pemuda sudah berada di dalam situasi posisi terjepit, tentu saja si gadis tidak melepaskan kesempatan baik, terus-menerus menyerang lagi, mulutnya membentak, tangannya terayun, membuat gerakan istimewa, terjadi delapan kali getaran pedang, ujung pedang mengancam delapan tempat, delapan tempat itu adalah delapan jalan darah kematian Kang Han Ching. Bila mana salah satu dari kedelapan ancaman serangan pedang itu mengenai sedikit saja tubuhnya, Kang Han Ching akan luka parah. Dan bila serangan pedang si gadis berhasil menusuk sedikit, Kang Han Ching akan mati segera. Ancaman hebat dan luar biasa. Tapi di saat inilah, terdengar suara Kang Han Ching. Awas nona! Terdengar suara teng, teng, ting, ting, semua serangan pedang si gadis ditangkis dengan baik. Hanya dengan Mei nyempil ujung pedang serangan istimewa si gadis berbaju hijau punah dan hancur. Secepat itu pula, pedang Kang Han Ching berhasil menekan pedang si gadis dengan kekuatan raksasa. Si gadis berbaju hijau tidak menyangka kalau Kang Han Ching ini masih mempunyai banyak ilmu simpanan, ia hendak menarik pulang pedangnya, tapi sudah terlambat. Peletok, pedangnya tertekan dan jatuh berdentang di lantai. Apa boleh buat gadis berbaju hijau melepaskan pegangan lompat jauh ke belakang? Kang Han Ching sangat yakin kepada ilmu kepandayan yang dimiliki, tidak mengejar gadis tersebut, ia berdiri tenang, dengan kalem berkata, Nona sudah menderita kekalahan, mari turut aku. Siapa yang kalah berkata si gadis berbaju hijau? Nah, lihat lain acaraku. Tangannya terayun, jalur merah mengarungi ruangan itu, menelungkup ke arah Kang Han Ching. Menduga kepada datangnya senjata rahasia Kang Han Ching menggerakkan pedang, dengan tertawa dingin menangkis serangan itu. Dugaan Kang Han Ching meleset, jalur merah yang ditaburkan oleh si gadis adalah jalur yang sangat halus, semacam sutra halus, terpecah dan buyar di sekitar kepalanya, mengelurup jatuh. Yang lebih hebat, jalur sutra halus itu mempunyai kaitan kecil, kaitan tersebut khusus untuk menangkap orang, siapa saja yang terkait, tidak mungkin mengelakkan diri, dan selanjutnya bisa meringkusnya. Kang Han Ching kurang pengalaman Kang O, ia tidak kenal dari mana senjata luar biasa tadi. Berulang kali pedangnya menangkis, tubuhnya pun mundur ke belakang. Si gadis berbaju hijau tertawa cekikikan dan berkata, jalaku ini bernama jala penembus langit, dewa dan iblis pun tidak bisa mengelakan. Apalagi seorang manusia. Menyerahlah. Dengan senjata yang aneh luar biasa itu, si gadis berbaju hijau mendesak Kang Han Ching. Berulang kali Kang Han Ching menabas jala berlapis langit, jala itu aneh, alat, dipotong tidak putus, ditabas menjadi lembek, pedangnya tidak berdaya. Yang lebih hebat lagi, kalau menangkis datangnya jala itu, uyung kaitannya yang tajam melengkung datang, semakin cepat ia bergerak, semakin cepat pula reaksinya, kecuali berlompatan ke sana kemari, tidak ada lain jalan untuk memecahkan senjata aneh itu. Bekerjanya jala penembus langit memang aneh luar biasa, si gadis berbaju hijau sudah melatih diri selama tahunan, mengurung Kang Han Ching. Kang Han Ching berusaha mengelakkan datangnya kurungan itu, terlalu sulit, ia berlompatan kian kemari, pedangnya menangkis dan memotong, poh tidak berdaya. Ia harus mengelakkan datangnya kaitan kecil itu lagi, lebih sulit lagi. Pedang Kang Han Ching juga termasuk pedang pusaka, pedang yang bisa memutuskan segala benda keras. Menghadapi jala halus itu, ia tidak berdaya. Tiba pikiran Kang Han Ching tergerak, dia tidak bisa membabat putus jala sutra halus. Tapi, kaitan yang berbengkok adalah terbuat dari logam, kini diincarnya logam itu. Terang, sebuah kaitan yang datang berhasil dibabat putus. Terang, lagi sebuah kaitan dari ujung jala penembus langit dipapas putus. Terang, terang, terang. Kang Han Ching membabat putus kaitan yang berada di ujung jala penembus langit itu. Dengan terpapasnya kaitan logam pada jala itu, bobot berat yang menggerakkan jalur sutra menjadi lenyap, si gadis berbaju hijau kewalahan, betapa hebat pun ilmu kepandayan tenaga dalam, ia tidak bisa lagi memainkan, sutra-sutra halus itu tiada bertenaga. Kini kaitannya sudah terpapas habis, ia menjadi sangat marah, dilemparkan senjata istimewa itu, dengan marah membentak. Kang Han Ching, bukan maksud kami membunuh dirimu. Tapi kau keliwatan, apa boleh buat? Nah, terima ini. Begitu tangannya merogoh saku, ia melempar ke arah Kang Han Ching, terjadi hujan jarum beracun, jarum-jarum itu sangat halus, bertaburan seperti air hujan. Jarak mereka terlalu dekat, seharusnya tidak mudah mengelakkan serangan jarum beracun itu, tapi Kang Han Ching selalu sudah siap sedia, tangan kirinya diluncurkan, dengan tenaga dalam memukul jarum-jarum beracun yang sudah. Menyambar terdepan, tubuhnya berjumpalitan, meluncur ke belakang. Bapak 4. Si gadis berbaju hijau telah memperhitungkan sesuatu, ia berani memalsukan Kang Han Ching, tentu mempunyai ilmu kepandayan yang cukup tinggi. Sesudah pedang, jala penembus langit dan jarum beracun tidak berhasil, kini tangannya telah memegang sebilah belati, dengan belati ini, ia menyerang Kang Han Ching, membarungi serangan jarum beracunnya, ditujukan ke arah si pemuda. Di saat itu, tubuh Kang Han Ching sedang melengkung ke belakang, datangnya serangan belati sangat mendadak, sulit mengelakannya, hal ini sudah termasuk salah satu perhitungan si gadis berbaju hijau, maka ia menusuk dengan pisau belati. Ada dua care untuk menangkis datangnya serangan itu. Care yang pertama adalah menggunakan senjata memukul pergi belati lawan, care yang kedua adalah bergulingan di tanah, menjatuhkan diri, tapi care ini lebih celaka. Kang Han Ching tidak menggunakan care yang lazim, tiba saja badannya yang melengkung itu ditempangkan kembali. Celaka. Ini berani memajukan perutnya untuk ditublas oleh belati si gadis berbaju hijau. Si gadis berbaju hijau menjadi kaget, mana mungkin ada care perlawanan yang seperti itu? Menjerit keras. Ia bingung untuk meneruskan serangan belatinya yang sudah disodorkan ke depan itu. Tak. Di dalam situasi kebingungan itu, tiba jari Kang Han Ching menyentil belati si gadis. Belati itu jatuh terbang. Kang Han Ching sudah berdiri berhadap-hadapan, jarak mereka cukup dekat, hampir bersampokan kulit. Dengan ilmu kepandainya yang tinggi, Kang Han Ching berhasil mengelakkan segala macam bahaya. Ia sudah berada di ambang pintu kemenangan, dengan sombong berkata, Nona, apalagi permainanmu? Silahkan. Tanda petik. Sebelum kata Kang Han Ching dilepas habis, lain senjata rahasia lagi melepus, tangan kiri si gadis terayun, benda merah menghampiri Kang Han Ching. Kang Han Ching sedang berpikir senjata rahasia macam apa lagi yang dikeluarkan? Tangannya menyauk, menerima datangnya gumpalan merah itu. Aaaaaa. Ternyata selembar sapu tangan merah, bau harum parfum seorang gadis menusuk hidung. Hanya selembar sapu tangan merah yang digunakan untuk menyerang? Sapu tangan merah ini bukan sapu tangan biasa, hawa bau harum itu telah mendapat olahan istimewa pula, di saat Kang Han Ching mengendus bau harum itu, tiba sepasang kakinya menjadi lemas, ia terjatuh duduk. Kang Han Ching keracunan secara halus. Giliran gadis berbaju hijau yang tertawa cekikikan, katanya. Hai, hai. Kang Jie Kong Chu, sampai di sini saja kah pertempuran kita? Kedua tangan dan kedua kaki Kang Han Ching tidak bertenaga lagi, ia bisa melihat ia bisa mendengar, bisa bersuara, tapi tidak bisa menggerakkan tenaga. Kekuatannya telah dihancur luluhkan oleh gumpalan racun itu. Si gadis berbaju hijau memandang ke arah Kang Han Ching, kemudian menoleh ke arah pelayannya dan berkata, Sia O Siang, Kang Jie Kong Chu adalah tamu kita, mana pantas membiarkan seorang tamu duduk numperah di tanah, hayo. Lekas bawakan kursi. Bangunkan dan dudukan di atas kursi. Si pelayan Sia O Siang bisa bekerja cepat menyeret sebuah kursi, diletakkan di tengah lalu memayang Kang Han Ching yang sudah tiada daya, didudukan di atas kursi itu. Sesudah selesai, Sia O Siang mengeluarkan keluhan dan berkata, Uh, orang ini berat sekali. Si gadis berbaju hijau mendelikan mata, mendatangi Kang Han Ching dan berdiri di depan si pemuda, ia tertawa. Jie Kong Chu, apa masih ingin menyeret aku ke Chio Chuk Em? Kang Han Ching mengatupkan mata, tidak menggubris cemohan tadi. Si gadis berbaju hijau berkata lagi, sapu tangan merahku tidak mempunyai daya. Bius, hanya bisa menjinakan seseorang yang galak. Mengapa Kang Jie Kong Chu menutup mata, tidak berani menerima kenyataan? Suaranya merdu, sangat menarik hati. Kang Han Ching merentangkan kedua mata, ia membentak. Bah, mengapa tidak berani hai, hai? Gadis itu tertawa lagi. Ilmu kepandayan Kang Jie Kong Chu memang hebat. Sudah boleh membanggakan diri di dalam dunia Kang O? Dengan marah Kang Han Ching membentak, aku telah tertipu olahmu, kalau mau bunuh. Lekas bunuh, jangan banyak cincong. Maaf berkata si gadis berbaju hijau, tidak seharusnya aku menggunakan obat pelemas itu menjatuhkan Jie Kong Chu. Tapi, tidak ada jalan lain. Terpaksa aku harus menahan Jie Kong Chu. Kau hendak menahan aku di sini bertanya Kang Han Ching. Gadis berbaju hijau itu menganggukan kepala. Maksudmu? Ayah angkatku ingin bertemu. Hati Kang Han Ching tergerak, ternyata si gadis berbaju hijau hanya dalang, ia masih mempunyai seorang ayah angkat. Ayah angkat itu hendak bertemu. Apa maksud tujuannya? Siapakah orang yang menjadi ayah angkat si gadis? Mungkinkah lengcu panji hitam? Kang Han Ching menentang sepasang sinar mati si gadis yang jeli, ia bertanya. Lengcu panji hitam yang kau maksudkan tidak perlu terburu, berkata si gadis. Sebentar lagi kalian segera bertemu. Siapa nama ayah angkatmu bertanya Kang Han Ching. Tanya saja kepadanya, kalau ayah angkatku bersedia memberitahu, ia bisa bicara sendiri. Tidak perlu meminta keteranganku. Hati Kang Han Ching tergerak, dari pembicaraan tadi, ia bisa membuktikan bahwa ayah si gadis berbaju hijau bukanlah lengcu panji hitam. Siapa? Oh, mungkinkah orang yang menjadi pemimpin dari lengcu panji hitam? Sekali lagi Kang Han Ching menatap gadis di depannya, gadis itu sangat cantik, cukup menarik, badannya padat dan gempal, memiliki ilmu kepandayan silat yang cukup tinggi. Berani menyamar dirinya, membuat fitnah yang jahat. Rasa sakit hati Kang Han Ching itu segera meredah. Mereka saling pandang sebentar, cepat Kang Han Ching bertanya. Bagaimana sebutan nona? Oh, aku lupa memberitahu, berkata si gadis. Aku Sutolan. Nama si gadis berbaju hijau adalah Sutolan. Apa maksud tujuan Sutolan menggunakan wajah Kang Han Ching, mencelakakan Kang Han Ching? Inilah yang harus diselidiki. Kapan aku bisa bertemu dengan ayah angkat nona bertanya lagi Kang Han Ching? Gadis berbaju hijau Sutolan berkata, tidak lama. Tunggulah beritanya. Lebih baik Jie Kong Chu menetap di sini dahulu, sesudah ku beritahu ayah angkatku itu, nanti Jie Kong Chu akan mendapat panggilan. Sesudah itu, dari dalam saku bajunya, Sutolan mengeluarkan sebuah botol obat, dituangnya, dari sana meluncur sebutir obat berwarna putih, diletakkan di tangan dan diserahkan kepada Kang Han Ching. Ia berkata, inilah obat, agar kau bisa bebas dari pengaruh racun lemas itu. Kang Han Ching memandang obat itu dan bertanya, apakah kau tidak takut aku melarikan diri dengan tertawa Sutolan berkata, obat lemas itu sangat istimewa, tidak bisa membius orang, kerjanya juga sangat lambat, tapi penyembuhannya pun sangat lambat. Kau harus membutuhkan waktu tiga hari, maka kau baru bisa bebas kembali. Sekarang obat yang ku berikan hanya sebutir, kau hanya bisa menyembuhkan sepertiga dari kelumpuhan itu. Kau bisa bergerak, tapi tidak bisa mengerahkan tenaga. Belum boleh menggunakan tenaga. Dengan dingin Kang Han Ching berkata, pantas saja nona begitu rayewel. Jangan salahkan aku, berkata Sutolan. Kau boleh menjadi tamu di tempat ini. Sutolan menjulurkan tangannya, menjudukan obat itu dan berkata, bersediakah kau makan obat ini? Keadaan Kang Han Ching begitu mengenaskan, ia duduk numperah di bangku, mengangkat tangannya saja sudah tidak bisa, apalagi untuk berjalan. mendapat sodoran obat, ia segera merentangkan mulut. Perlahan Sutolan meletakkan obat itu ke dalam mulut Kang Han Ching, diberi minum dan ia berkata, maafkan, aku masih ada lain urusan. Di sini ada Xiao Xiang yang melayani segala kebutuhan Jiakong Chu, kalau perlu sesuatu, panggil saja dirinya. Sesudah itu, ia berpesan kepada Xiao Xiang. Xiao Xiang, Jiakong Chu masih belum makan. Lekas siapkan barang santapan. Xiao Xiang segera mengiakan perintah itu, lari keluar untuk membuat makanan. Sutolan meninggalkan tempat itu. Bekerjanya obat tadi sangat cepat sebentar kemudian Kang Han Ching bisa menggerakkan tangan dan kaki. Tapi ia masih tidak bisa menggunakan tenaga, pengaruh bau harum semerbak dari sapu tangan merah itu memang hebat. Kang Han Ching tidak menjadi khawatir atas kesulitan dirinya, ia harus membongkar rahasia, siapa orang yang membuat fitnah jahat itu. Bintik terang mulai menampak, kalau saja ia meneruskan penyelidikannya, tidak sulit menemukan biang keladi dari segala biang kekerokan. Si gadis berbaju hijau Sutolan hanya sebuah pion, orang telah memalsukan dirinya, dengan maksud memperdalam fitnah-fitnah itu. Kang Han Ching berjalan mundar-mandir di ruangan tadi. Ia sedang berusaha, bagaimana membebaskan diri dari kehilangan tenaga? Tidak lama kemudian, tampak pintu terbuka, Xiao Xiang berjalan masuk dengan makanan. Pelayan itu berkata, Jie Kong Chu, silahkan makan. Kang Han Ching memang mulai merasakan perutnya keroncongan, tidak segan melahap semua makanan itu. Xiao Xiang menantikan di samping, menunggu sampai selesai, si pelayan bertanya. Jie Kong Chu masih mau tambah apalagi tidak? Sudah cukup. Xiao Xiang membersih sisa makanan. Menggunakan kesempatan ini, Kang Han Ching mengajukan pertanyaan. Xiao Xiang, apakah ditugaskan melayani kebutuhan nona sutolan tadi? Sekarang ditugaskan untuk melayani Jie Kong Chu, berkata Xiao Xiang tertawa. Karena majikanmu takut aku melarikan diri, maka kau mendapat tugas untuk mengawasiku, bukan? Jie Kong Chu jangan sampai memikir ke situ, berkata Xiao Xiang. Nonaku berlaku baik budi, sampah pun kamarnya diserahkan kepadamu. Terus terang saja aku bicara padamu, biasanya nona sutolan itu dingin dan angkuh, belum pernah berlaku baik kepada siapapun juga. Walau saudara seperguruannya, ia pun acuh tak acuh. Terkecuali kau. Jie Kong Chu. Dari pembicaraan ini, Kang Han Ching bisa mengetahui lain rahasia, ternyata sutolan bukan seorang diri, si gadis berbaju hijau itu masih mempunyai banyak saudara seperguruan. Siapakah saudara seperguruannya? Inilah yang perlu diselidiki. Bab 5. Oh, berkata Kang Han Ching, membawakan sikapnya yang terkejut. Tempat ini menjadi kamar nona sutolan? Tentu saja kamar nona sutolan. Apakah kau tidak mempunyai matu melihat? Berkerutkan alis, Kang Han Ching berkata, Oh, maaf. Mana baik mengangkangi kamar orang, lebih baik aku dipindahkan ke kamar lain saja. Dengan tertawa misterius ya Osiang berkata, inilah perintah nona sutolan. Dikatakan. Olehnya, waktu sudah malam. Mencari kamar lain. Tidak mudah, juga harus membereskan. Takut kalau Jiakong Yu tidak betah maka ia menjediakan kamar ini. Sebelumnya, aku Kang Han Ching mengucapkan banyak terima kasih. Nanti saja, berterima kasih kepada nona sutolan, berkata Siya Osiang tertawa kecil. Oh, gedong ini apa milik ayah angkat nona sutolan? Boleh dianggap seperti itu, jawab Siya Osiang dengan nada diplomatik. Aku belum pernah bertemu dengannya, tentunya jago silat luar biasa. Entah ya. Apa hartawan kaya? Majikan tua kami, tiba Siya Osiang merasakan keceplosan bicara, ia menutup suaranya. Hati Kang Han Ching memaki, pikirnya pelayan ini sangat berhati. Dan ia tidak bicara lagi. Sesudah membersih sisa makanan, Siya Osiang meninggalkan kamar itu. Menunggu kepergiannya Siya Osiang, Kang Han Ching mengunci pintu, dan ia membaringkan diri di tempat tidur. Inilah pembaringan yang biasa digunakan oleh sutolan, bau parfum dari seorang gadis terasa hangat merangsang. Harumnya bedak dan gincu, terus-menerus menyerang hidung Kang Han Ching. Paling susah menerima kebaikan budi seorang gadis. Demikianlah istilah ini bisa Kang Han Ching merasakan. Tidur di tempat yang begitu empuk, dengan bau harum yang semerba membuat pikirannya melayang jauh. Berkeresak-keresak setengah malaman, Kang Han Ching belum bisa tertidur. Karena itu akhirnya ia meninggalkan pembaringan, perlahan memeriksa di dalam kegelapan. Waktu kentongan kedua sudah lewat, sebentar lagi kentongan ketiga akan dipukul. Gedung itu sangat sunyi dan sepi, tenang tidak terdengar sedikit suara pun. Kang Han Ching tidak menyalakan lampu, matanya yang lihai sudah biasa memeriksa sesuatu di tempat kegelapan. Ia membuka laci, memeriksa kalau menemukan obat pemunah pelemas badan itu. Setengah malaman Kang Han Ching ngaduk kamar Sutolan, tentu saja ia tidak berhasil mendapatkan benda yang dicari, Sutolan itu menggunakan obat pelemas melenyapkan kekuatan menjatuhkan Kang Han Ching, tentu ia tidak menaruh obat penawar racun tersebut di dalam kamarnya. Mengetahui akan hal ini, akhirnya Kang Han Ching berbaring kembali di tempat tidur. Kang Han Ching berusaha menenangkan pikirannya, sedapat mungkin ia memeramkan meta. Meta meram dengan pikiran yang melayang-layang, tentu saja ia tidak mudah tidur. Beberapa saat kemudian terdengar ayam berkoko. Tanpa disadari baru Kang Han Ching jatuh teridur. Kang Han Ching bangun sesudah matahari di tengah langit, ia turun dari pembaringan dan membuka pintu. Di pintu kamar Xiaos yang sudah menanti, melihat Kang Han Ching yang sudah bangun. Pelayan itu memberi hormat, dengan tertawa berkata, Jie Kong Chu bisa tidur nyenyak? Wajah Kang Han Ching menjadi merah kalau saja teringat bagaimana ia gulang-guling di tempat tidur yang banyak pikiran kusut itu, ia menjadi malu kepada diri sendiri, dengan cengar-cengir berkata, Nonamu sudah kembali? Lebih dari satu kali, jawab Xiaos yang. Kami takut mengganggu ketenangan Jie Kong Chu, maka tidak membangunkan. Eh, mengapa tidak mau mengetuk pintu dengan tertawa misterius Xiaos yang berkata, inilah perintah Nona Sutolan. Dia melarang. Hamba mengganggu ketenangan Jie Kong Chu. Dengan masih tertawa misterius, Xiaos yang berkata, inilah perintah Nona, hamba dilarang mengganggu kesenangan tidur Kong Chu. Sesudah itu, Xiaos yang berkata lagi, biar hamba ambilkan air buat cuci muka, pinggulnya diputarkan, meninggalkan Kang Han. Ching. Tidak lama kemudian Xiaos yang membawa air buat cuci muka. Sesudah itu ia mengundurkan diri. Tak lama kembali dengan ransu makanan. Kang Han Ching bercuci muka, membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, ia duduk di muka meja menghabisi makanan pagi yang tersedia. Di mana Nonamu begitu Xiaos yang menongolkan kepala, Kang Han Ching mengajukan pertanyaan. Sebelum Xiaos yang menjawab, di pintu telah menongol seorang, itulah gadis berbaju hijau Sutolan. Hari ini Sutolan mengenakan pakaian yang ketat, juga berwarna hijau muda, tepat di bagian dada terlukis sepasang burung Hong, indah sedang menari. Berbeda dengan semalam, kalau itu waktu Sutolan mengenakan pakaian ringkas, gagah dan keren, ini kali Sutolan membawakan sikapnya seorang gadis remaja, seorang gadis putri hartawan. Mukanya dipupur, bibirnya dipoles merah, semakin cantik, semakin menarik. Kedua sinar metu saling bertumbukan, Sutolan menundukan kepala dan bertanya, Jie Kong Chu bisa tidur pulas? Kang Han Ching mengelakan lirikan metu itu, tertawa-tawar berkata, Terima kasih. Bagaimana? Apa Nona sudah bertemu dengan ayah angkat Nona? Mengapa begitu terburu bertanya Sutolan? Tidak betah di sini? Urusanku masih banyak, berkata Kang Han Ching. Secepat mungkin bisa menemui ayah angkat Nona. Dan cepat Nona berikan obat penawar racun lemas itu. Tidak lama lagi. Sesudah bertemu dengan ayah angkatku, tentu saja ku beri obat penawar racun lemas itu. Tiba Kang Han Ching teringat sesuatu, mengangkat kepala, memandang dengan berani pada wajah yang menarik itu, ia bertanya, Ada sesuatu yang aku tidak mengerti, bisakah Nona memberi keterangan? Keterangan apa? Tentang perkosaan dan pembunuhan di Fihara Chiu Chiu Rem. Siapakah yang sudah melakukannya? Dengan tertawa kecil Sutolan berkata, Oh, tidak enak didengar, mungkinkah bukan perkosaan? Apakah sudah melihat dengan metu sendiri? Balik tanya Sutolan. Selembar wajah si gadis menjadi merah. Kang Han Ching masih belum bisa menduga, bagaimana hal itu bisa terjadi? Segera ia berkata, Di saat aku tiba di tempat itu, Yen Siulan sudah terbaring di dalam keadaan telanjang, ia mati. Inilah yang ku saksikan. Kau hendak tahu urusan kematian Yen Siulan? Di dalam soal ini menyangkut nama baikku. Tentu saja harus tahu, Sutolan berkata, Yen Siulan mati di bawah kami. Kang Han Ching merentangkan sepasang matanya lebar, gadis secantik inikah yang membunuh orang? Dia hampir tidak percaya karena itu meminta ketegasan, katanya. Nona yang membunuh Yen Siulan eh, tidak percaya bertanya Sutolan. Betul sulit diterima. Dengar, berkata Sutolan perlahan. Karena Yen Siulan sudah berhianat kepada golongan, karena itu harus mendapat hukuman kematian. Oh Kang Han Ching terkejut. Yen Siulan juga termasuk salah satu dari anggota kalian? Sutolan memberikan satu kerlingan metu yang menarik, ia berkata, Hanya ini yang bisa ku beritahu kepadamu. Lain tidak. Golongan apakah nama golongan kalian itu? bertanya Kang Han Ching. Maaf. Untuk sementara masih harus dirahasiakan, berkata Sutolan. Belum waktunya memberitahu kepadamu. Hati Kang Han Ching mengeluh, ia sedang berhadapan dengan sesuatu golongan yang misterius, golongan baru yang tidak dikenal olehnya. Sutolan membiarkan Kang Han Ching termenung seperti itu, beberapa saat kemudian ia bertanya perlahan. Aku juga ada sesuatu yang hendak ditanyakan, bisakah kau memberi jawaban yang memuaskan? Urusan apa bertanya Kang Han Ching. Sepasang mata Sutolan yang jeli terputar. Tidak hentinya mengirim kerlingan mata. Ia berkata, Ilmu kepandaian dia Kong Chu betul menakjubkan. Orang pertama yang mendapatkan pujianku, siapakah yang berhasil mendidik Kong Chu seperti itu, bagaimana sebutan dan nama suhu jia Kong Chu? Tanda tanya. Kang Han Ching berkata, suhu tidak berkelana di dalam rimba persilatan, namanya tidak mau diketahui orang. Sampai pun aku juga tidak mengetahui jelasnya. Bohong berkata Sutolan tertawa, mana ada murid yang tidak tahu nama gurnya? Tentu jia Kong Chu tidak mau memberitahu. Sungguh, berkata Kang Han Ching, bukan tidak mau memberitahu. Kenyataan memang tidak tahu. Bila mana Nona bertanya kepada Toako, ia juga memberi keterangan yang seperti ini. Sutolan melicini bibirnya dan berkata, Hai, hai kau pandai bicara. Pembicaraan itu terputus kembali. Mereka duduk berhadapan. Beberapa lama kejadian yang canggung itu diputuskan oleh tertawanya Sutolan, ia berkata, jia Kong Chu, kita mengganti bahan pembicaraan, bagaimana? Apa yang Nona hendak percakapkan bertanya Kang Han Ching? Apa saja, seperti, tanda petik. Tiba terdengar suara drap langkah kaki yang bergerak cepat tiba di pintu dan terbatuk. Itulah suara Sia Osiang. Nona Sutolan, panggil Sia Osiang perlahan. Ada apa bentak Sutolan? Horden tersingkap, Sia Osiang berjalan masuk, ia memberi hormat dan berkata, Baru saja hamba menerima perintah Hong Chu, ia memberitahu kalau mengharap kedatangan Nona dan jia Kong Chu. Segera. Sutolan memperlihatkan sikapnya yang terkejut, dengan hewan berkata, Biasanya ayah jarang mau menemui tamu. Baru saja ia melatih diri, hendak bertemu dengan Kang Jie Kong Chu. Sesudah itu ia bangkit dari tempat duduknya, berkata kepada Kang Han Ching. Mungkin ayah kangen kepada nama besar Kang Jie Kong Chu, maka pagi sudah hendak bertemu. Mari kewajak. Pikiran Kang Han Ching juga masih kacau, tenaganya juga sudah tiada, ia menjadi tawanan halus. Dari rombongan baru yang tidak diketahui asal lusuhnya ini, karena itu ingin sekali bisa mengetahui yang lebih banyak, siapa ayah Sutolan yang misterius? Bapak 6. Sutolan mengajak Kang Han Ching meninggalkan kamar itu. Mereka melalui lorong-lorong panjang, tiba di sebuah ruangan. Dan di sini Sutolan berkata, Inilah kamar ayah angkatku. Di depan pintu berdiri dua orang gadis, masing menyoren pedang di pinggang, melihat kedatangan Sutolan, kedua gadis pelayan itu memberi hormat. Sutolan menganggukan kepala, mengajak Kang Han Ching memasuki ruangan tengah. Dari dalam terdengar satu suara yang sangat dingin dan kaku. Sutolan yang datang? Ya, jawab Sutolan. Anakmu telah membawa Kang Ji Ye Kong Chu. Suruh dia masuk, suara dingin dan ketus itu berkata. Sutolan menoleh ke arah Kang Han Ching dan berkata, Itulah ayah angkatku. Mari masuk. Ruangan itu serba sederhana, di atas sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu jati, di kedua ujung terdapat pot bunga, dengan bunga lain yang semerbak, meresap dan menusuk hidung. Di depan bangku panjang itu terdapat empat kursi, terukir dengan baik. Kini, di atas bangku panjang berduduk seorang tua bermuka keren, ia mengenakan pakaian hijau. Tubuhnya tinggi besar, jenggotnya yang putih terurai panjang ke bawah. Matanya bercahaya, menyorot ke arah Kang Han Ching. Kau ini kah Kang Ji Ye Kong Chu? Ia bertanya. Kang Han Ching menganggukan kepala dan berkata, Betul. Bu Ampuei Kang Han Ching. Dengan nada yang dingin dan kaku, orang tua itu berkata, Silahkan duduk. Tanpa diperintah kedua kali, Kang Han Ching mengambil kursi dan duduk di sana. Sutolan juga mengambil kursi lain dan merendengi Kang Han Ching, mereka duduk berhadapan dengan orang tua itu. Orang tua bermuka keren itu berkata, Selamat datang atas kunjungan Kang Ji Kong Chu ke rumah ini, aku mengucapkan selamat. Kang Han Ching memperhatikannya beberapa saat. Ia bertanya. Bolehkah Bu Ampuei bertanya? Bagaimana sebutan Chi Ampuei yang mulia? Dengan dingin dan ketus orang tua berbaju hijau itu berkata, Aku tidak suka memberitahu kepada orang lain, jawabnya tembrang. Ho, ho, Kang Han Ching mengeluarkan dengusan dari hidung. Aku paling tidak suka bicara dengan orang yang tak mempunyai nama. Wajah orang tua itu berubah, ia berkata keras, Hei, berani kau berlaku kurang ajar? Ku kira, orang yang kurang ajar itu adalah orang yang tidak bernama. Di hadapanku, kau berani mengucapkan kata ini lagi? Dengan menantang Kang Han Ching berkata, Mengapa tidak? Ambil saja golok, Pasang. Di leherku, akan ku ucapkan lagi seribu kali, Ngau. Bagus, bagus, orang tua itu merengus. Hendak ku laksanakan permintaanmu itu. Mendengar kata tadi, cepat Sutolan berteriak. Ayah. Tanda petik. Si orang tua berbaju hijau melirik ke arah Sutolan, ia berkata, Ada urusan apa Sutolan berkata? Bukankah kau hendak merundingkan sesuatu dengan Kang Ji Kong Ju? Uh orang tua berbaju hijau itu menganggukan kepala. Dengan perlahan Sutolan berkata, Maka berjakaplah baik. Jangan bersih tegang. Orang tua berbaju hijau tertegun, sepasang sinar mati yang tajam menatap ke arah Seng Puteri, dan pindah ke wajah Kang Han Ching, wajah itu sangat rampan, orangnya gagah, sikapnya baik. Kedua muda mudi di hadapannya adalah pasangan yang setimpal, tanpa terasa, ia menganggukan kepala, mengurut jenggotnya dan berkata, Ho, ho, ayahmu bukan bermaksud mengganggunya. Selembar wajah Sutolan menjadi merah menoleh ke arah Kang Han Ching dan berkata, Ji Ye Kong Ju, bisakah kau bersabar sedikit? Kita bercakap secara ramah tamah, bukankah lebih baik daripada bersih tegang? Terdengar suara Kang Han Ching. Ada urusan apa yang hendak dirundingkan oleh ayah angkatmu, silahkan saja katakan. Kini wajah orang berbaju hijau yang marah tadi meredah kembali, suaranya pun didatarkan serata mungkin, perlahan berkata, Aku ada sedikit kesulitan yang hendak meminta keterangan Kang Ji Ye Kong Ju, ku harap saja kau bisa berterus terang. Urusan apakah itu bertanya Kang Han Ching. Orang tua berbaju hijau berkata, Aku juga pernah bertemu muka beberapa kali dengan ayahmu tiga bulan yang lalu tersebar berita tentang kematiannya. Dikatakan dia sudah almarhum. Apa betul ada kejadian yang seperti ini? Tanda tanya. Kang Han Ching terpaksa berpikir sekali lagi, hatinya mengeluh. Dia masih menganggap ayah belum mati. Untuk menjaga kehormatan dirinya, Ia menjawab pertanyaan itu. Kesehatan ayah belum pernah terganggu. Mendadak ia menghembuskan napas yang terakhir. Memang keadaan ini sangat membingungkan orang. Aku dan to aku. Mendampinginya, mana mungkin bisa kematian palsu? Tampak sinar mata orang tua berbaju hijau itu menatap Kang Han Ching tajam-tajam. Ia hendak menimbang benar tidaknya dari keterangan yang diberikan oleh si pemuda. Mulutnya berdehem sebentar. Ia berkata. Betul Kang Toa Sian Seng sudah meninggal dunia. Hati Kang Han Ching berkata sendiri. Dari katanya ia masih meragukan kematian ayah. Mungkinkah orang ini mempunyai hubungan erat dengan hilangnya mayat ayah? Dugaan Kang Han Ching tepat. Sedari ia meninggalkan gedung keluarga Kang bersama Goan Tian Hoat, berulang kali mendengar cerita tentang manusia palsu. Dari yang pertama manusia imitasi Ban Cheng San, dari manusia palsu dan Hoat Oh, dan manusia palsu dari si gadis berbaju hijau Sutolan yang menyamar menjadi dirinya, dan hubungan itu ternyata mengkaitkan dirinya dalam serentetan pemalsuan-pemalsuan besar. Orang pemalsu ini adalah turunan Su Hongeng, tokoh misterius berkerudung hitam di dalam cerita Pembunuh Gelap. Untuk mengetahui kerup pemalsuan, para pembaca bisa mencari buku cerita dengan judul Pembunuh Gelap, di mana dituturkan dengan terperinci, Partai Raja Gunung menyamar diri mereka, dan mengubah wajah mereka. Kang Han Ching menantang sepasang sinar mata orang tua berbaju hijau itu, dengan dingin ia berkata, Loti yang masih meragukan kematian ayah. Alasan apa kalau kematian ayah itu adalah kematian palsu? Wajah orang tua berbaju hijau tetap dingin beku, sepatah demi sepatah ia berkata, Orang yang mempunyai pikiran ini bukan aku seorang, ku kira mereka pun mempunyai pikiran yang sama. Alis Kang Han Ching yang lemtik terangkat, dengan marah ia bergeram. Dugaan yang tidak masuk di akal. Orang tua berbaju hijau itu mengurut jenggot, ia berkata, Di mana yang tidak masuk akal? Sesudah kematian ayahmu, peti mati itu kosong. Inilah kenyataan. Sepasang matu Kang Han Ching berkilat, ia membentak. Ternyata tindakan lengcu panji hitam yang membongkar peti mati ayahku adalah instruksimu. Nah, orang tua berbaju hijau ini adalah salah satu tokoh penting dari golongan perintah maut. Orang inilah yang sudah menyuruh lengcu panji. Hitam membongkar peti mati datuk selatan Kang Sengfung. Orang ini juga yang menyuruh sutolan menyamar Kang Han Ching mempermainkan puting sutai dan ciok simtaisu. Orang tua berbaju hijau itu tertawa-tawar, Ia berkata, Sesudah kematian ayahmu, peti mati itu kosong melompong. Apa salahnya aku menyuruh orang memeriksa? Memeriksa? Apalagi yang diperiksa di kelenteng ciok cukrem. Mengapa menyuruh orang mencelakakan diriku? Mengapa menyuruh orang memancing aku ke tempat itu? Sesudah membunuhi nsyulan. Mengapa mengundang puting sutai dan ciok simtaisu menjebak diriku? Terlalu banyak sekali pertanyaan itu, berkata orang tua berbaju hijau. Kematian nsyulan hanya suatu kebetulan, kebetulan kau datang ke sana. Salahmu sendiri. Dengan alasan apa kalian membunuh nsyulan bentak Kang Han Ching? Nsyulan adalah salah satu anggota kami yang sudah berkhianat. Kematian nsyulan tidak ada hubungannya denganmu, Kang Jie Kong Chu. Hu Kang Han Ching mengeluarkan dengusan dari hidung. Terdengar lagi suara orang tua berbaju hijau. Undanganku kepadamu adalah untuk merundingkan sesuatu. Katakan lekas. Ku dengar cerita tentang ilmu kepandayanmu yang hebat, bagaimana kalau kau masuk menjadi anggota kita? Aku mendapat tugas untuk mengajak dirimu. Hati Kang Han Ching tergerak, ternyata orang tua berbaju hijau ini juga bukan pimpinan tertinggi, ia hanya mendapat perintah saja. Memandang kepadanya dan bertanya, siapakah yang memberi instruksi untuk mengajak aku? Ketua Perintah Maut. Siapa yang menjadi ketua perintah maut sebelum kau bersumpah menjadi anggota? Perintah maut, urusan ini tetap menjadi suatu rahasia. Bagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perintah maut? Apa yang menjadi panji hidup perintah maut tanda seru? Bagaimana haluan politik perintah maut? Legakan hatimu, golongan perintah maut adalah wadah untuk menampung semua tokoh-tokoh silat yang ada, menyatukan persengketaan yang terjadi di dalam rimba persilatan. Kalau saja kau mau menjadi salah satu anggota, tidak nanti mengecewakan. Kukira kedudukanmu tidak berada di bawahku. Kang Hon Ching tidak segera memberikan jawaban, ia sedang memikir, golongan perintah maut adalah golongan baru, semboyannya masih gelap, dari tindak tanduk yang dilakukan orang itu, golongan ini bukanlah golongan betul. Ia tidak mau terjerumus ke dalam kehinaan, sudah seharusnya ia menolak. Sebelum Kang Hon Ching membuka suara, orang tua berbaju hijau itu berkata lagi, bagaimana? Kang Hon Ching mendongakkan kepala dan bertanya, aku dipaksa harus masuk? Orang tua berbaju hijau masih merocos terus, katanya. Bukan paksaan, hanya berapa ancuran. Kalau saja kau menerima tawaran ini, kedudukanmu sangat baik. Kedudukan huwat. Apa artinya huwat bertanya Kang Hon Ching? Huwat hanya berada di bawah ketua, sama saja dengan wakil ketua, kecuali ketua pribadi, kau bisa menggerakkan seluruh anggota kita. Oh, tanda petik. Orang tua berbaju hijau berkata lagi, lebih jelas lagi ku ceritakan. Beberapa tahun yang lalu, aku juga yang mendapat tugas menyambangi ayahmu, ku katakan kepada ayahmu, golongan kita menyediakan tempat huwat kepadanya, dengan maksud agar ia bisa menerima jabatan itu. Tanda petik. Ayah tidak akan menerima tawaran itu. Potong Kang Hon Ching singkat.